Sen keceplosan, ungkap dua bercakderetang monida yang menempel di baju gatik, semakin kuat dugaan bahwa gatik yang mengeksekusi artisnya tersebut. Sama-sama kita ketahui, bahwa proses perkembangan kasus tuasnya Tang Monida semakin menarik untuk diikuti. Dan kini yang menjadi penantian banyak publik adalah, mengani pembuktian apakah artis ini murni kecelakaan, ataukah ada unsur lain seperti kasus pembunuhan, hal ini masih terus diselidiki. Apalagi dengan hadirnya sosok jenius acarya Ruang Rata Napong, melalui proses penyelidikan yang ia lakukan bersama timnya, seakan menunjukkan bukti-bukti kalau Tang Monida tewas karena ada indikasi pembunuhan. Dan dari perkembangan terbaru kasus tuasnya sang aktris berusia 37 tahun Tang Monida, ada juga pernyataan dari salah satu orang yang bersama Tang Monida di malam kejadian nahas lalu yakni Sen, yang sempat kecepolosan tentang sesuatu hal, dan diduga Sen menyebut nama pelaku sebenarnya yang mengeksekusi sang aktris. Dilansir dari artikel trasgorontalo.com, mengenai perkembangan terbaru kasus kematian sang aktris. Belum lama ini sosok jenius acarya, mengatakan bahwa salah satu saksi di antara lima orang yang ada di speedboat bersama Tang Monida pada saat kejadian nahas itu terjadi, tepatnya pada tanggal 24 Februari lalu, terdapat dua noda drah dan drah tersebut telah dikonfirmasi adalah miliknya Tang Monida. Lalu siapakah saksi yang dimaksud sosok jenius, pada saat dilakukan wawancara terbaru, dan dalam wawancara di stasiun TV Thailand, salah satu tersangka dalam kasus Tang Monida yakni Sen, Sen sempat kecepolosan tentang sesuatu. Kejadian itu terjadi saat Sen ditanyai oleh salah seorang pembawa acara, mengani soal dua noda drah merah di baju dua orang yang berada di atas speedboat pada saat kejadian. Mendengar hal itu, Sen sontak menjawab silakan tanyakan langsung ke Gatik. Hal itu membuat pembawa acara tersebut kaget, bahwa ia belum menyebutkan nama tapi Sen kok sudah langsung menyebutkannya. Hal ini juga selaras dengan yang disampaikan sosok jenius acarya, bahwa noda drah di salah satu saksi sudah dibenarkan oleh penyidik non-taburi, bahwa ada salah saksi terdapat percikan noda drah milik Tang Monida. Dan Sen dalam wawancara tersebut keceplosan kalau itu adalah Gatik. Namun terkait hal itu Gatik mengaku bahwa dia dan Tang Monida sering tukaran baju. Kalau tidak percaya silakan cek saja di Instagram, kata Gatik saat ditanyakan pembawa acara melalui via seluler. Namun untuk menjawab hal itu tentu yang bisa menjawabnya adalah tim dari para ahli forensik, Apakah ini kebetulan ataukah seperti apa? Akan tetapi hal itu membuat sosok jenius curiga tentang dua titik noda drah tersebut. Apalagi penyidik tidak menyampaikan hal itu pada saat pemaparan hasil penyelidikan tentang kasus Tang Monida. Setelah mendengar pernyataan tersebut, bagaimana tanggapan kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan nantikan update-an video kami selanjutnya.